Intro Halo guys, what's up? Kembali lagi bersama saya, Yosio Lohanisdaawan Dan hari ini kita akan kembali ke Hitman Di episode pertama Iya, ini masih episode pertama Ini adalah tes yang terakhir di misi Yang pertama itu yang kita di kapal Keduanya keulang lagi Yang di kapal juga, tapi kita harus membunuhnya dengan cara berbeda Yang ketiga adalah ini Baru kita, baru Setelah itu kita masuk ke misi yang pertama Yang gue masih belum tau kayak gimana Jadi, oke Ini kita harus liat dulu, Instinct Oke Gue harus liat berdiri dulu Oke, ini apa nih Oke, gak bisa dipencet Oke, gue gak mungkin Bisa bunuh siapapun yang ada disini Soalnya ada guard semua Mungkin ada sesuatu, oke ada range Eastropping Some conversation are more important than others Listen closely Oke, understood F1, yes, oke Escape by fighter jet Sounds dangerous Safety first Testing the ejector seat Mechanism indoor sounds dangerous Escape by the fighter jet Jasper McKnight Sirland Apa tuh Certainly knows how to make an exit But first he needs to test the jet safety equipment Including the ejector seat Oke Ini gue tau nih Maksudnya nih Gue Tentang apa Gue agak-agak tau tentang Pesawat Dan Yang namanya ejector seat Ejector seat Jadi adalah tempat yang dimana kita Di cockpit itu tuh Kalau misalnya ejector seatnya Ejector seatnya Dipencet Ntar itu kita bakal keluar dari jetnya Dan itu otomatis Kita bakal mati Bukan mati sih Maksudnya kita keluar Tapi kan harus ada parasut kan Nah disini kan masih prototype Jadi pasti gak ada parasut Itu mungkin Cara satu-satunya Gak Maksudnya cara gue Untuk membunuh dia Untuk menyalakan ejector seatnya Oke escape Gue harus Cari cara Apakah bisa Naik mungkin Oke bisa Oke itu Mungkin nunggu mereka Keluar dulu Oke bagi yang lo Liat tuh ada bulet-buletan kan Di atas kepalanya Itu berarti Mereka yang mengetahui Orang-orangnya Jadi kalaupun kita punya disk Guys Dia masih bisa tau Kalau kita itu bukan Pekejar disini Pekejar disini Maksudnya ya Jadi mungkin Oke itu ada Oke Ini ada coin Oke mungkin Gue bakal nunggu Yang kanan nih Yang kanan Untuk balik badan Semoga aja dia balik badan Dan kita bisa lanjut Satu-satunya Key Kunci di hitman Itu adalah Stay patient Terus lo harus Bener-bener timingnya Bagus buat Oke Sub Isaac Week STORU Oke Ehm Drag dulu Kesini Mungkin Oke Ehm Apatiga Skip Oke Keep Weapons Oke Oke Lalu Ambil Pistol Selalu Soalnya Di game ini Yang berbeda Adalah kalau misalnya penjaga ngeliat pistol mereka akan bawa dan kita bisa jadi suspicious oke gue holster dulu dan kayaknya oke semua orang udah tau eh maksudnya ini semua orang udah gak suspicious sama gue nah lu udah bisa liat kan kalau bulet-bulet yang putih tadi gak ada oke itu kita liat ke waypoint aja dah investigate the jet safety protocol oke ada red poison kayaknya gak perlu udah soalnya kan kita juga mau nge-mekanismnya disini examen itulah itulah jalan yang kita bakal ambil untuk membunuh orangnya nah ini get an airplane mechanic disguise oke jadi kita harus mengempu ambil oke oke dia udah tau komster gue nih hampir aja tadi oke dump oh li shit li shit li shit oh gak nih liat oke itu target ya tuh oke itu targetnya enable the ejector seat oke itu dua orang tau kita tuh berarti kita harus kita harus nunggu nih oke oke itu udah mulai ngadep kesana timing is key people timing is always key oh range wah kita butuh range dimana ya oke gua bakal pake instinct gua lagi semoga gua bisa nemu oh itu dia oke oke shit 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 oke nah itulah yang gua baru bilang timing is key kok di hit men timing tuh bener-bener kunci banget jadi lo harus bener-bener ngelakuin objektifnya tepat waktu oke gua harus nunggu sampe orang itu balik badan lagi moga-moga ya cepet nih hai dong lama banget sih yalah oke tuh seorangnya masih disana ntar kita harus talk kita harus ngomong ke target kita yaitu Jasperknight bilang kalau misalnya harus ada prosedur yang harus dilakukan oke itu dia lagi ngeliatin itulah yang dibilang i disabled the ejector seat mechanism oke nah oke berarti kita oke yang harus kita lakukan sekarang adalah beritahu Jasperknight bahwa harus ada prosedur yang dilakukan yaitu melakukan safety protocol yang yang halo gue mau bilang ke aku boleh masuk ke sih enggak nih oh boleh boleh oke oke ayo let's go kenapa dia enggak bergerak oke mungkin kita harus kebawah oke dia gue kira tadi game ngeglitch atau gimana gitu oke let's go ayo mister Jasper silahkan mengisikan surat wasiat karena lo bakal mati bentar lagi oke salah yuk let's go gua harus ngapain nih gua harus oh mungkin examen kali lagi kali ya oh bukan oke terus oh oke initiate climb in the cockpit please dia takut oke put on safety straps oke all strapped in oke locate the jackson handle step 2 locate the jackson handle yes oke pull kita liat nih kayak gimana nih ajir buset langsung ke atas gun oke mungkin itu selesai udah iya lu goblok sih lagian oke locate the exit berarti kita keluar ke tempat yang tadi mungkin yep oke itu exit disana tuh oke yang penting lu jangan lari udah selesai selesai untuk prolog terakhir oke berarti setelah ini baru kita memulaikan misi yang pertama kok gak asal misi pertama itu di paris oke oke kita liat dulu kat sini aneh jadi apa yang terjadi sekarang oh jadi itu tadi yang orang yang lagi ngomong sama dayan ini dayan yang ini jadi itu dia kayak ngetes gitu ngetes 47 seberapa bagusnya dia dalam jadi agent akhirnya agent 47 adalah best agent in the world so make it one wow ini kayak kasih oke bakal gue skip aja biar lebih cepet oke ini adalah misi berikutnya yaitu The Showstopper oke berarti itu adalah misi berikutnya oke ntar bakal gue lanjutin di part berikutnya oke itu aja untuk hari ini gue Yusho Lokeci Tiawan terima kasih untuk watching jangan nonton subscribe like comment semuanya pasti bakal gue jawab kalau di komen insyaallah oke terima kasih dan itu aja untuk hari ini dan bye-bye bye 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 Terima kasih.